Bismillahirrahmanirrahim Islam itu adalah agama yang sempurna Sehingga di dalam Islam itu banyak hal yang diajarkan Dari suatu hal yang kecil sampai suatu hal yang besar Termasuk di antaranya mengenai adab dan akhlak Nah sekarang bagaimana adab dan akhlak kita ketika kita berada di perkuburan Saudaraku yang beriman kepada Allah SWT Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah Dia telah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda Bahawasanya duduknya seseorang di atas barak api Sehingga terbakar kainnya, pakaiannya, hingga terbakar kulitnya Itu jauh lebih baik dari ketimbang dia duduk di atas kuburan Hal ini ada isyarat dari Rasulullah SAW Bahawasanya ini adalah suatu hal yang tidak main-main Ada pesan yang penting diajarkan oleh Rasulullah SAW Tentang adab dan akhlak di atas kuburan Ada larangan kita untuk tidak boleh duduk di atas kuburan Untuk tidak boleh duduk di atas kuburan Menurut jumhur ulama Dalam kitab Awnul Ma'bud Juz 9 halaman 35 Di sana dijelaskan bahawasanya Duduk di atas kuburan itu dilarang dan itu diharamkan Saudaraku yang beriman kepada Allah SWT Sudah jelas sini ada larangannya dari Rasulullah SAW Untuk kita duduk di atas kuburan Untuk menghargai mayat yang berada dalam kuburan Begitu tingginya etika yang diajarkan oleh Islam kepada kita Saudaraku yang beriman kepada Allah SWT Inilah tanggapan kita Kepada saudara-saudara kita Untuk hadis ini untuk diamalkan Bahawasanya ada larangan dari Rasulullah SAW Untuk tidak duduk di atas kuburan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!